Hai hai teman jelajah Indonesia, channel ini adalah tempat untuk menikmati secuil keindahan Indonesia, keindahan alam dan budaya. Teman-teman tau kan kalau Indonesia itu memiliki 17 ribu lebih pulau dan pastinya punya tempat-tempat indah atau mungkin belum terekspos. Nah disinilah tempat untuk melihat sedikit keindahan yang ada di Indonesia. Siapa tau kan kamu bisa kesana, saksikan yuk! Pulau Cubadak Hayo, sudah pernah denger belum? Nah, Pulau Cubadak ini berada di Sumatera Barat, merupakan bagian dari suwarna Dwi Pah, julukan yang diberikan untuk Pulau Sumatera. Untuk mencapai sana, kamu harus sewa speedboot melalui pelabuhan Carocok Terusan, di kota Painan yang berjarak 75 km dari Bandara Minangkabau. Perjalanan yang cukup panjang, tapi yakin deh, pasti terbayarkan kok. Warna laut yang biru, jernih sepanjang perjalanan akan membuat kepenatan kamu sedikit demi sedikit menghilang. Panorama alam Pulau Cubadak menyedot banyak minat wisatawan manca negara. Bahkan wisatawan asal Jerman pernah membuat sebuah film dokumenter tentang segala keindahan pulau ini. Berawal dari film tersebut, banyak media internasional berdatangan ingin meliput Pulau Cubadak. Menurut cerita masyarakat sekitar, pulau ini dahulu adalah bekas kawah dengan luas kurang lebih 40 km persegi. Selain pantai yang indah, kamu bisa melihat keindahan pulau ini dengan cara lain. Sedikit usaha, tapi yakin deh, terpuaskan. Tracking Iya, tracking naik ke atas bukit. Trackingnya sih gak terlalu berat, tapi lumayan. Melihat Pulau Cubadak dari atas, sungguh mengagumkan. Keindahan apa yang kau dustakan, teman jelajah? Inilah surganya Indonesia. Belum lagi keindahan bawah lautnya. Widih, keren abis. Di bawah laut, kamu akan menemukan bangkai kapal laut bulungan Netherlands. Kapal bulungan Netherlands dirancang pada tahun 1915 dengan tujuan sebagai kapal transportasi. Kapal ini bukan korban dari Indonesia melawan Belanda lho, tapi korban pertikaian Belanda dan Jepang yang saat itu menjadi sekutu Jerman. Wow, gede banget ya bangkai kapalnya. Selain melihat kapal karam, ada juga yang cantik-cantik lho. Kamu bisa melihat angel fish, butterfly fish, pari biru, dan tentu saja, crooper fish yang berkelompok berenang kesana kemari. Setelah menikmati keindahan Pulau Cubada, kamu bisa melepas lelah menikmati sunset bersama secangkir kopi mungkin. Indah kan? Gimana teman jelajah? Mantep kan secuil keindahan Indonesia? Mantep kan? Itu dulu ya jelajah Indonesia kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.